Yap, wanita setelah melahirkan tidak boleh kena air selama 40 hari. Tidak boleh mandi, apalagi keramas. Karena tahun ini adalah tahun naga, tahun favorit buat bikin anak. Makanya di video ini Intan mau ngebahas tentang Chuo Yuezhi. Dalam Chuo Yuezhi ini ada aturan-aturan yang biasa dilakukan oleh orang Tiongkok kuno setelah melahirkan. Dan semoga video ini menginspirasi teman-teman terutama, teman-teman yang mau melahirkan. Raja Anihau, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Karyadi Akwang. Salam, salam juga, makasih Sawerianya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya ada di deskripsi. Di Saweria teman-teman bisa nulis mesej, yang mana mesejnya akan Intan bacakan di video berikutnya. Masa nifas. Masa nifas itu masa istirahat bagi seorang ibu setelah melahirkan. Biasanya jangka waktunya itu 40 hari setelah melahirkan. Dalam bahasa Mandarin, ini disebut Chuo Yuezhi. Chuo Yuezhi ini punya aturan-aturan yang wajib hukumnya bagi orang Tiongkok kuno. Bagaikan mitos, bagaikan legenda harus dituruti. Hanya sayang ya, akhir-akhir ini aturan-aturannya Chuo Yuezhi ini kurang diikuti sama ibu-ibu muda, ibu-ibu zaman sekarang. Aturan-aturan dalam Chuo Yuezhi ini itu sudah ada sejak 2000 tahun. Chuo Yuezhi ini periode penting untuk membantu sang ibu melewati masa transisi fisik dan psikologis setelah melahirkan. Karena sang ibu setelah melahirkan itu fisiknya itu hancur, kayak selesai perang gitu ya. Secara psikologis juga ada perubahan hormon. Jadi setelah melahirkan si ibu itu merasa sensitif, sering sedih, sering nangis, sering marah. Makanya sampai ada istilah yaitu baby blues. Nah sekarang, apa sih aturan-aturan dalam Chuo Yuezhi ini? Yang mana dilakukan 40 hari setelah si ibu melahirkan? Satu, tidak boleh kena air. Yap, wanita setelah melahirkan tidak boleh kena air selama 40 hari. Tidak boleh mandi, apalagi keramas. Nah lho, baunya gimana coba? Soalnya guys, ini ada kaitannya dengan kesehatan wanita dalam jangka panjang. Ibu habis melahirkan, badannya itu dingin dan banyak angin. Makanya mandi dan keramas dengan air itu dikhawatirkan akan ngebikin ibu itu gampang masuk angin atau rematik saat tua nanti. Disclaimer ya, ya memang China. Apalagi China zaman dulu ya hawanya dingin. Kalau hawa dingin mah, tidak mandi tidak apa-apa. Apa kabar Surabaya? Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu itu teknologi memang masih belum maju. Belum ada yang namanya water heater. Belum ada yang namanya hair dryer. Jadi memang rawan untuk masuk angin. Nah sekarang kita ngomongin kondisi di Indonesia. Terutama di Surabaya. Yang suhunya itu 38 derajat. Jangankan gak mandi. Setelah mandi 10 menit aja sudah kecut lagi. AC aja dipasang sampai 24 jam. Dipasang suhu 16 derajat. Karena ya wis itu Surabaya itu kebuah cut panah sih. Sampai loh ada omongan orang Surabaya itu kalau masuk neraka gak akan kaget. Sudah kelatih. Nah karena memang ada perubahan zaman ya. Ini aturan ini itu lebih dilonggarkan. Wanita setelah melahirkan boleh mandi. Tapi mandinya itu harus pakai air hangat. Air hangat ya guys ya. Bukan air dengan suhu netral. Yang mana airnya itu kurang lebih 40 derajat Celcius. Plus mandinya itu jangan lebih dari 10 menit. Habis mandi cepat-cepat dikeringkan. Jangan betapan. Ditahan dulu. Begitu juga dengan keramas. Gak apa-apa keramas tapi setelah keramas cepetan dikeringkan pakai hair dryer. Teman-teman disini punya water heater dan hair dryer kan. Dua. Harus pakai baju tertutup. Tulang. Pasca melahirkan itu balik menjadi tulang muda. Tubuh menjadi lemah sehingga rentan terhadap angin luar. Wanita setelah melahirkan itu tidak boleh kena angin luar. Jadi meskipun berada di dalam rumah outfitnya itu celana panjang sama baju lengan panjang. Itu pun yang bahannya bukan kayak yang intan pakai ini ya. Yang bahannya adem katun kombek. Enggak. Harus yang hangat. Harus yang tebal sejenis sweater. Bahkan dahi pun itu ditutupi supaya angin itu gak masuk. Tiga. Tidak boleh keluar rumah. Jangankan keluar rumah. Lawang di dalam rumah aja tubuh harus dibekep kayak gitu. Supaya gak kena angin. Iya kan? Jadi setelah melahirkan tubuh wanita itu menjadi lemah. Karena darah dan energi yang berkurang. Otot dan tulang juga jadi longgar. Sehingga mengakibatkan angin itu mudah masuk ke tubuh wanita. Dan masuknya angin luar ini itu menjadi sumber penyakit. Lagipula ibu setelah melahirkan itu memang harus banyak-banyak istirahat. Karena kondisi mental dan kondisi fisiknya. Seperti yang intan bilang di atas. Belum bagus. Mesti dipulihkan dulu. Makanya tidak boleh terlalu capek. Keluar rumah kan identik dengan kegiatan-kegiatan yang bikin capek. Juga rawan terkena angin luar. Empat. Makan makanan cia po. Cia po. Cia po ini bahasa hukian ya. Cia itu makan, po itu sehat. Jadi makanan sehat. Makanan yang menguatkan. Cia po ini gak harus tentang makanannya ibu yang lagi cuo yece. Enggak ya. Tapi yang sekarang intan bicarakan konteksnya. Itu makanan cia po bagi ibu yang sedang menjalani masa nifas. Nah seperti apa sih makanan cia po buat ibu-ibu yang lagi cuo yece. Yang pertama jangan makan makanan yang bersifat dingin. Makanan bersifat dingin itu contohnya adalah sayuran yang bukan berwarna hijau. Kayak kol, sawi putih, timun itu dihindari bagi ibu-ibu yang sedang cuo yece. Ibu harus lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat hangat. Seperti sup atau kuah-kuahan seperti itu. Bahan makanan yang paling dianjurkan yaitu jahe. Ini bahan makanan yang paling sering dikonsumsi oleh ibu-ibu yang menjalani masa nifas. Karena jahe ini punya efek untuk menghangatkan tubuh. Makanan biasanya orang Tiongkok kuno itu ngebikin kuah ayam arak yang dikasih bawang putih. Bawang putih itu kan panas, arak juga panas, ayam juga. Jadi memang orang dulu itu percaya wanita setelah melahirkan kan suhu tubuhnya kan dingin tuh. Itu harus dikembalikan lagi menjadi hangat. Selain itu, makanan cia po itu juga bisa didapat dari makanan yang tinggi protein untuk memulihkan tenaga. Seperti ikan yang direbus, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau seperti bayam, brokoli itu boleh. Selain makanan dingin, pantangan buat wanita yang mengalami masa nifas itu ya, itu adalah makan makanan mentah. Tadi kan Intan bilang tuh ya, kalau ikan itu bagus untuk wanita yang sedang coyuece. Tapi ikannya itu ikan yang direbus, bukan ikan yang digoreng ataupun ikan mentah kayak sashimi. Itu nggak boleh. Selain makanan yang bersifat dingin, yang perlu dihindari lagi adalah makanan pedas. Loh, kenapa makanan pedas kok dihindari? Bukannya tubuh itu perlu panas, pedas cabai ini kurang panas apa? Karena guys, panasnya cabai itu panas yang jelek, yang memperparah panas dalam tubuh. Ibu makan cabai itu bisa menyebabkan si ibu itu mengalami kenaikan panas yang tidak stabil. Sehingga menyebabkan si ibu itu kena sariawan, sembelit, ataupun wasir. Selain itu, panasnya makanan pedas itu juga bisa mempengaruhi bayi lewat asi. Jadi si bayi itu rentan, kena panas dalam. Selain makanan pedas, makanan berminyak atau gorengan juga tidak boleh. Makan dengan garam berlebih juga tidak boleh. Makanan ciakpo ini ya guys ya, selain berguna untuk memulihkan kondisi si ibu paska melahirkan, ciakpo itu juga bisa memperlancar asi. Jadi nutrisi dapat asi pun lancar. 5. Rebahan mulu Nah ini favorit kita ya, makan tidur mulu kerjaannya bagaikan tuan putri. Namanya saja masa pemulihan, jadi ya memang perlu banyak istirahat. Malah nih dalam tradisi masyarakat Shansi, selama masa pemulihan paska melahirkan, Si ibu tidak boleh turun dari ranjang selama 3 hari. Plus tidak boleh keluar dari kamar selama 40 hari. Keluar dari kamar aja tidak boleh guys, apalagi keluar dari rumah. Ya ini kalau misalkan kamarnya Intan kayak hotel bintang 5, kelas presiden shoot, ya tidak apa-apa ya. Lawang kamarnya Intan kayak kandang ayam gitu, tidak boleh keluar 40 hari. Bisa kena mental itu Intan. Langsung berubah jadi gen si, kena mental. Ya udah kegiatannya ibu itu cuma makan, tidur, nyusui. Udah itu doang selama 40 hari. Mungkin ya guys beberapa dari teman-teman itu ketawa-ketawa sama larangan-larangan seperti ini. Tak kasih tau ya guys ya, teman-teman disini ada yang wanita HK. Biasanya teman-teman HK itu strik banget sama peraturan-peraturannya cuoh-cuoh kayak gini. Karena wanita HK itu diwajibkan harus punya anak, itu yang pertama. Yang kedua harus bekerja. Jadi orang-orang HK itu sangat memperhatikan kesehatan. Makanya sampai sekarang nih ya, orang-orang HK di China Kunos sana yang tinggal di desa-desa. Umur 70 tahun, umur 80 tahun itu masih kuat, masih sehat-sehat. Bisa naik turun gunung, bahkan bisa nyangkul. Memang bener sih, ini ya aturan-aturan cuoh-cuoh ini tidak ada catatan medisnya. Tapi kebukti guys, tetua-tetua zaman dulu itu lebih sehat-sehat dibandingkan ibu-ibu zaman sekarang. Ya memang sih, namanya aja pantangan. Ya memang tidak enak. Tapi nggak masalah loh kalau ditahan 40 hari. Demi sehat di masa tua nanti. 40 hari itu nggak ada apa-apanya. Teman-teman ada yang pernah nurutin aturannya cuoh-cue-cue-cue ini? Gimana? Apa ada manfaatnya? Atau teman-teman punya aturan masa nifas dengan tradisi yang berbeda? Bisa dong sharing di kolom komentar. Siapa tahu itu komentar teman-teman itu berguna buat teman-teman yang sekarang lagi hamil nih ya, sedang sebentar lagi mau melahirkan. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan seperti biasa, nggak usah sungkan untuk coret-coret kolom komentar di bawah. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu, itu adalah basic dari semua videonya Intan, itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.